Intro Asyanti Bahagia Atta Halilintar dan Orel Tunaikan Rukun Islam kelima Semoga jadi haji yang mabrur Sebagai orang tua, Asyanti Turut Bahagia Atta Halilintar dan Orel Hermansyah mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini Apalagi, keputusan menjalankan rukun Islam yang kelima tersebut merupakan inisiatif Atta dan Orel sendiri Asyanti mengatakan, Atta Halilintar dan Orel yang mengurus sendiri segala sesuatunya untuk ibadah haji di tahun ini Hingga akhirnya kesempatan itu didapat, menurutnya sudah menjadi reseki bagi Atta dan Orel Senang banget, mereka hajikan gak bisa paksain dan atur sendiri Masya Allah, Alhamdulillah, reseki dia Mereka sudah pesan tiket dua bulan lalu, ungkap Asyanti di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024 Dalam perjalanan ibadah haji ini, Atta dan Orel tidak membawa serta Emina Namun menurut Asyanti, hal itu tidak perlu dikhawatirkan mengingat nenek-nenek Emina siap menjaga selama Atta dan Orel berada di Tanah Suci Mekah Nenek-neneknya banyak, Ibu Asyanti Di kesempatan sama, Asyanti berdoa semoga Atta dan Orel dapat meraih haji Mabrur Ia juga mengimbau agar Pak Sutri itu tak perlu mengkhawatirkan anak-anaknya selama menunaikan ibadah haji Doain aja semoga jadi haji yang Mabrur, yang tenang aja ibadah di sana Di Jakarta ada aku yang jagain, ucap Asyanti Atta dan Orel diketahui telah menggelar pengajian, sebelum bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji Di momen itu, Asyanti menangis ketika memberikan nasihat kepada anak dan menantunya tersebut Mudah-mudahan kalian diberi kelancaran di sana, mudah-mudahan kalian berdua pulang jadi haji yang Mabrur Di sana pasti banyak ada ini itu, ini itu kalau dari cerita Tapi aku yakin kalian pasti bisa mengatasi segala hal, kata Asyanti dikutip dari Youtube Bye